Ya Anda mesti menyaksikan apa kabar Indonesia malam pemirsa. Kali ini kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana evaluasi perkembangan kereta cepat. Karena dalam rapat dengan Komisi 6 DPR pada 10 Juli 2024, Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budiwaskito menyebut selain tingginya beban bunga, penyebab besarnya kerugian wika sepanjang 2023 disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI. Nah nanti kita akan membahas bersama dengan Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Tapi kita hadirkan dulu nih ya Pak Trubus, kita saksikan dulu informasi dan data berikut ini. Bagaimana sih kabar wus atau kereta cepat hari ini pemirsa, di mana PT Wika ini mengungkap penyebab pembengkakan kerugian dari operasional kereta cepat Jakarta-Bandung ini pemirsa. Nah kemudian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI ini pemilik 60% saham KCIC, di mana wika merupakan salah satu pemegang saham PSBI dengan kepemilikan 38% dan ternyata pemirsa di tahun 2022 kerugian Wijaya Karya ini 59,59 miliar rupiah, sementara di tahun 2023 7,12 triliun rupiah justru meningkat. Nah perbandingan kewajiban Wijaya Karya pada utang 2023, di mana utang jangka pendek ini 38,4 triliun dan utang jangka panjangnya 17,9 triliun. Pak Trubus, ini kalau kita melihat angka-angka ini ternyata masih ada beban, ada juga kerugian yang nampaknya menjadi pemikiran ini ya, dari penyedia dan juga dibahas dalam RDP. Nah sebenarnya apa sih Pak yang menyebabkan? Ya menyebabkan ini, apa namanya KCIC itu harusnya berorientasi untuk mengurangi beban-beban hutang yang selama ini besar, misalnya adalah kaitannya menarik sebanyak mungkin penumpang, karena itu moda transportasi kan sangat ditentukan oleh penumpang, sehingga layanannya ditingkatkan, kaitannya bagaimana kemudian penumpang-penumpang ini adalah berasal dari daerah-daerah di sekitarnya, artinya di sini ada Jawa Barat dan aglomerasi. Nah karena itu perlu ada kerjasama ataupun kolaborasi antara KCIC, jadi KCIC itu jangan pasif, Pak KCIC selama ini kan pasif, diam saja hanya konsumen berdatangan gitu, tetapi ini coba polanya dirubah agar mereka itu proaktif melakukan kolaborasi termasuk marketingnya ke daerah-daerah di sekitarnya, sehingga ini kan kontaknya keberlanjutan sekaligus untuk mengurangi beban, ini hutang dan beban dari APBN juga gitu. Yang kedua adalah entah itu pimpinan lah pimpinan atau dalam manajemen-manajemen, manajemen KCIC ini yang duduk di situ adalah orang-orang yang punya inovasi, punya kreatif tinggi untuk mengurangi beban dari operasional kereta ini terhadap APBN. Jadi makin hari kalau bisa dibikin target, misalnya tahun ini harus targetnya sekian sehingga beban kepada negaranya menurun. Kalau enggak ini nanti terus bebannya merata atau malah naik terus, ujung-ujungnya hutangnya sendiri enggak kebayar. Dan ujungnya pada akhirnya wujud tidak menarik buat bukat publik. Yang ketiga menurut saya bagaimana kemudian publik ini diberi semacam durungan-durungan atau supaya animonya ini pokoknya dibikin yang menarik, misalnya ini jangan hanya khusus moda transportasi, tapi bagaimana kemudian itu diubah menjadi wisata gitu. Walaupun mungkin wisata yang ditampilkan hanya kemewahan, kecepatan itu. Tapi ini kan satu-satunya kebanggaan kita yang punya kereta cepat gitu loh di Asia. Sehingga masyarakat itu dibalik kesempatan untuk masyarakat yang kelas bawah bisa ikut naik gitu. Menarik ketika kita bicara mengenai bagaimana kemudian bus bisa memberikan tawaran yang spesial apa sih sehingga bisa menggerakkan masyarakat untuk menggunakannya ya Pak Trugus. Tapi dibahas selesai jeda Pak Trugus, kami kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Ya Anda masih menyaksikan apa kabar Indonesia malam pemirsa. Kembali kami hadirkan untuk Anda informasi seputar kereta cepat bus di mana ini beroperasi dari Oktober 2023 hingga sejauh ini Juli 2024 dan mencatatkan di mana ada 4,2 juta penumpang yang sudah dilayani lewat kereta cepat bus ini. Nah berikutnya pemirsa, rata-rata penumpang perharinya ini di bulan Juli 2024 tercatat di hari kerja 17 hingga 18 ribu dan di akhir pekan 18 hingga 22 ribu. Nah dari operasional kereta cepat bus sendiri pemirsa inilah jumlah perjalanan perharinya kalau kita lihat dari grafisnya memang terlihat ada peningkatan dari Oktober 2023 kemudian Maret 2024 dan juga Mei 2024 hingga angka 62 di grafisnya. Nah Pak Trugus ini kalau kita lihat ya memang ada peningkatan dari waktu ke waktu tapi kalau kita lihat rinciannya di hari kerja dan di akhir pekan nampaknya tipis-tipis saja nih Pak selisihnya. Apa sih yang menyebabkan masyarakat nampaknya kok apakah memang kurang begitu tertarik menggunakan kereta cepat bus? Iya karena memang pertama dari sisi publiknya sendiri, masyarakatnya sendiri memang hanya perjalanan cuma sampai ke Bandung masalahnya gitu, Bandungnya itu cuma sampai pada larang sampai dari pada larang harus pakai feeder lagi. Dari sisi itu di Jakarta sendiri untuk sampai ke istilahnya Halim itu juga nggak jelas mau dataran sosialnya seperti apa itu masalahnya di sini masyarakat belum banyak memahami karena itu ini perlu ada langkah-langkah yang sangat strategis misalnya pemerintah keluarin kebijakan regulasi yang mewadilkan kepada PMDA-PMDA di sekitar wilayah aglomerasi dan Jawa Barat itu ketika meragatan rapat ataupun apa yang diadakan di Bandung misalnya atau itu menggunakan kereta bus itu atau rapatnya perlu di kereta bus itu nggak apa-apa bolak-balik itu misalnya caranya seperti itu sehingga ada pemasukan bagi KCIC yang kedua ini KCIC perlu bekerjasama dengan ini kolaborasi dengan komunitas-komunitas komunitas pecinta sepeda sekali-kali dikasih kesempatan untuk naik disitu berangkatnya gratis pulangnya bayar gitu aja ya kemudian dengan apa namanya pecinta sepak bola atau pecinta pendaki gunung misalnya komunitas kan sekarang banyak komunitas-komunitas itu nah itu kemudian supaya mereka gratis nah kemudian kita kan juga ada ormas-ormas ormas keagamaan, ormas kesukuan juga dilibatkan disitu kasih kesempatan mereka ya kan kemudian pokoknya berangkatnya apa gratis pulangnya bayar sehingga ada ada pemasukan tetap entah nanti ditinggal dihitung aja berapa kira-kira apa membayarnya 75% atau membayarnya 50% nah itu yang penting ada ini daripada kita membuat sekarang ini kebingungan masyarakat begitu mau bayar harganya naik harganya turun jadi seringkali berubah-ubah ada ini kan ada konsistensi inkonsistensi dalam harga tiket menyebabkan masyarakat malam-malam mulai bosan gitu gabut gitu malah malah suntuk oke nampaknya masih ada sejumlah catatan dan juga perbaikan yang harus dilaksanakan oleh pihak KCIC sendiri ya Pak untuk menarik minat masyarakat semakin menggunakan kereta cepat bus terima kasih Pak Trubus atas tipsnya dan juga informasinya malam hari ini sampai jumpa di video selanjutnya